Dan nanya dengan memotong alat gelapin kurbas sampai dengan memotong. Nasib malang menimpa seorang pria di Solo, Jawa Tengah berinisial IPN 20 tahun. Ia harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah alat vitalnya dipotong sang istri. Periswa itu terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel di Solo pada Selasa 16 Mei lalu. Saat dihadirkan di Mapolresta, Surakarta, pelaku berinisial YC menceritakan kronologi kejadian. YC yang merupakan warga lemajang Jawa Timur diajak IPN untuk bertemu keluarganya di Sukuharjo. Namun ia mengaku diperlakukan tak baik hingga diusir oleh bertua. Konflik itu juga membuat rumah tangga YC dan IPN berada di ujung tanduk. Setelah diusir, YC memutuskan untuk pulang ke Bali karena sudah menetap di sana. Namun dipikirannya terbesit untuk membalas rasa sakit hati itu kepada sang suami. YC kemudian mengajak IPN untuk bertemu di sebuah hotel di Solo sebelum berpisah. Saat IPN tidur, pelaku memotong alat kelamin suaminya tersebut. Namun, YC dengan cepat menyesali perbuatannya dan mengantar sang suami ke rumah sakit. Saat ini korban masih dirawat di era SUD Dr. Muar di Solo. Pihak kepolisian maupun pihak medis juga masih belum menjelaskan terkait luka yang dialami korban. Kemudian saudari YC atau tersangka melakukan aksi kejahatan atau tidak pidananya dengan memotong alat kelamin korban sampai dengankan korban. Kemudian si korban bangun karena merasa kesakitan, berteriak-teriak dari pihak hotel juga merespon itu, melihat kondisi yang demikian, sudah berjumpa darah, kemudian menghubungilah ambulan dan dibawa ke rumah sakit Dr. Muadu untuk mendapatkan pertolongan. Dan melapor kepada Coresta Surakarta dan kita menedaklanjuti, kita melangkap saudari YC atau tersangka saat menunggu perubahan di rumah sakit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!